Intro Dalam rangka meningkatkan profesional dan penyegaran di dalam dinas, internal kepolisian Resort Batubara gelar apel serah terima jabatan 2 kasat di halaman Mapol Res Batubara. 2 kasat yang dimutasi adalah kasat reskrim AKP Heri Tambunan yang digantikan oleh AKP Pandu Winata dan kasat Binmas AKP Gunawan yang digantikan oleh AKP Rita Malasanti. AKP Heri Tambunan yang dipindah tugaskan menjadi gadik pertama 2 SPN Polda Sumatera Utara, sedangkan kasat AKP Gunawan menjadi paur Sibintur Mas Dit Binmas Polda Sumatera Utara. Sementara pejabat baru kasat reskrim Polres Batubara AKP Pandu Winata sebelumnya menjabat sebagai panit 2 unit 1 subdit 3 Dit Reskrim Um Polda Sumatera Utara. Sertijab dipimpin langsung oleh Kapol Res Batubara AKP Robin Simatupang. Menurut Kapol Res, pergantian pemimpin di tubuh Polri merupakan hal yang biasa dan mutasi jabatan bertujuan untuk meningkatkan karir, menambah skill, kemampuan personil Polri dan penyegaran di instansi kepolisian. Kapol Res Batubara mengucapkan semoga dapat menjalankan tugas yang baru, penuh dengan tanggung jawab dan profesional, modern dan terpercaya. Ada berapa orang yang dipindahkan? Mutasi ada dua, kasat reskrim AKP Hari Tambunan kepada AKP Pandu Winata. Kemudian kasat bin Mas AKP Gunawan kepada AKP Sri Suslawati, kasat bin Mas. Tujuan mutasi ini untuk meningkatkan karir, kemudian untuk meningkatkan kemampuan, ada sebacam penyegaran-penyegaran, itu hal yang biasa penyegaran di kelingkungan Polri, khususnya di Polres Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Teribrata TV, Salam Teribrata.